Intro Di tengah masa pandemi seperti ini terdapat seorang juru parkir bernama Ajis yang menyandang disabilitas. Dirinya tidak bisa berjalan normal sebagaimana orang biasanya, namun dia tetap semangat mencari nafkah. Ajis kini berusia 30 tahun, ia bekerja sebagai juru parkir di wilayah Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Bagi warga sekitar wilayah Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, khususnya di depan rumah makan sate, pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Ajis ini. Pasalnya lelaki itu tetap gigi bekerja meskipun memiliki keterbatasan fisik. Sejak kecil, kondisi Ajis sangat memprihatinkan di mana Ajis harus berjalan merangkak layaknya seorang bayi. Sudah 3 tahun, Ajis bekerja sebagai juru parkir dengan keterbatasan fisiknya tersebut, di mana Ajis sebelumnya hanya seorang pengamen jalanan. Sebelumnya, ia bisa membawa pulang uang sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Namun di masa pandemi ini, dirinya hanya bisa membawa uang sebesar Rp20.000 hingga Rp50.000 saja. Sementara itu, Ajis tidak mau menerima bantuan berupa kursi roda dari pihak manapun, dirinya lebih memilih dengan keadaan seperti saat ini. Dari Jakarta, Firda Valevi melaporkan. Terima kasih telah menonton!